Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Teman-teman semua Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk kompos biochar Tapi digabung Biochar bersama Bionuklir Supaya lebih kaya lagi mikrobanya Supaya pupuknya lebih dahsyat lagi Nah yang mana Di dalam ilmu biochar ini Atau metode kalam Kita perlu menggabungkan Antara arang dengan bahan organik Dengan pupuk kompos Lalu dicampur mikroba dan lindi Nah disingkat Kalam itu Kompos Arang Lindi Abu Mikroba Nah tapi Perbedaan disini Yaitu pada mikrobanya ya Mikrobanya admin menggunakan Bionuklir Yang mana Bionuklir ini sudah Penggabungan Dari Bahan organik Pupuk organik cair Yang metode Proses fermentasinya berbeda-beda Ada yang aerob Ada yang anaerob Nah makanya Ini akan lebih dahsyat sekali Kalau teman-teman Praktikan di rumah Nah untuk Komposnya ini Admin aduk ya Ini Sebanyak 3 ember Ya teman-teman Dari Kompos Akar bambu Serbuk gergaji Dan tanah lokal ya teman-teman Berserta akar Rumput yang ada di tanah Nah teman-teman Untuk Proses pembuatannya Kita butuhkan air Yang mana Air nanti Untuk menyiram arang ya teman-teman Karena nanti kita akan Membakar Ya ranting-ranting Atau bahkan Serabut kelapa ya teman-teman Untuk Metode kali ini Dan kalau misalkan Teman-teman mau praktek di rumah Tidak mesti Menggunakan ranting-ranting Seperti ini ya Teman-teman bisa juga Menggunakan Sekam padi Ya teman-teman Atau bahkan Teman-teman Bisa juga Menggunakan jerami padi Ya asal disiram Insya Allah jadi Juga arang ya Arang padi Juga bisa Dibuat arang Nah arang ini Tidak Mesti harus Ini ya Admin ulangi lagi Jadi teman-teman Bisa di rumah Kreasikan sendiri ya Menggunakan Batok kelapa Juga bisa Atau tempurung kelapa Ya teman-teman Menggunakan kayu boleh Menggunakan Sekam padi Juga boleh Atau Mungkin teman-teman Mau menggunakan Kulit Buah kopi Itu ya Di Penggilingan Biasanya ada Itu juga Boleh ya teman-teman Asal arang Nah karena Admin akan Menggunakan Biochar Plus Bionuklirnya ini Untuk tanaman timun Yang sedang berbuah Maka admin Menggunakan Ini ya Serabut kelapa Nah kalau sudah Dirasa Benar-benar Kebakar Kita langsung Siram ya teman-teman Karena kalau terlambat Ini akan Menjadi abu Ya Jadi kita Siram Dengan air Secara merata Sampai Benar-benar Padam Apinya Dan ini Nanti setelah Beberapa saat Kalau Admin sih Ini 5 jam Ya teman-teman Admin diapkan dulu 5 jam Sampai Arang ini Benar-benar Dingin Baru Admin Ambil Tapi Disini Tidak Menggunakan Lubang Ataupun Drum ya teman-teman Admin hanya Sederhana saja Seperti ini Lalu Disiram saja Tidak Seperti pada Metode-metode Yang lain Kadang-kadang Bisa Menggunakan Drum juga ya Dalam proses Pembuatan arang ini Nah seperti ini Arang dari Serabut Kelapa Teman-teman ya Nah disini Ada 2 ya teman-teman Ini yang Tadi pagi Ya teman-teman Ini sudah Betul-betul Dingin ya Ini tadi pagi Admin membakarnya Sama seperti Yang itu ya teman-teman Dibakar Seperti Ya seperti Biasa Sederhana saja Tidak Harus Yang muluk-muluk Untuk proses Pembuatan Arang Nah teman-teman Semua Ketika sudah Dirasa dingin Teman-teman Masukkan 3 ember Arang Supaya Satu Satu banding Satu banding Bersama Pupuk Kompos Ya teman-teman Nah komposnya Kan tadi itu 3 ember Ya teman-teman Satu ember Dari Kompos Dan perakaran Bambu Ya teman-teman Kompos daun bambu Dan perakaran Bambu Dan yang kedua Dari Kompos terbuker gaji Dan yang ketiga Dari Kompos Akar Rumput Yang ada Di Sekitar Tanaman Nah ini Bisa kita lakukan Seperti ini Ya Kalau sedikit Ya Kalau sedikit Bisa dilakukan Seperti ini Kita masukkan karung Lalu karungnya Kita tumbuk Supaya lebih Halus Tidak mesti Seperti tepung Ya Asal Ada Seperti pupuk granul Saja Nah ini Kita gabungkan Disini ya teman-teman Antara Pupuk Kompos Lindi Arang Dan mikroba Kalau misalkan Teman-teman Mau pakai Kotoran hewan Juga boleh Ya teman-teman Tapi kotoran hewannya Yang sudah Ditumbuhi rumput Yang sudah Benar-benar dingin Nah kita juga Siapkan Beberapa Pupuk organik Dan ini Air cucian beras Ini juga Ya harus Disertakan Soalnya Kita nanti Mau memasukkan Yang pertama Ini Trico Ini Trico cair Lalu Yakul Yakulnya Kita gunakan Dua botol Ini Bagus sekali Untuk dibuat Kompos Ya teman-teman Dua botol Yakul Dan Dua biji Gula aren Ya teman-teman Untuk Pengaktif Mikroba Nah ini Selanjutnya Ini Bionuk Bionuklir Dan POC Ya teman-teman Lalu Sekor Organik Nah ini Semuanya Akan kita Gabungkan Dalam Proses ini Ya teman-teman Nah yang pertama Untuk proses pertama Yaitu Kita haluskan Gula aren Ya teman-teman Supaya Mudah Tercampur Nanti Bersama Air cucian beras Nah kalau sudah Kita masukkan Air cucian beras Untuk diaduk Bersama Gula aren Nah ini Kita aduk Supaya Gula aren Tercampur Bersama Air cucian Beras Nah Ini penting Ya teman-teman Yakul ini Bagus Untuk dibuat Pengomposan Baik Buat Kompos apa saja Ya teman-teman Yakul ini Paling bagus Untuk dibuat Pengomposan Karena mikrobanya Yaitu Bakteri Asam Laktat Yang mana Bakteri Asam Laktat Ini Adalah Bakteri Yang mampu Mempercepat Proses Pengomposan Ya teman-teman Nah dalam Metode kali ini Admin Masukkan juga Ini PSB Atau Fotosintesis Bakteri Yang bahannya Itu dari Telur Micin Dan air Jakaba Lalu Dijemur Ya teman-teman Nah untuk Selanjutnya Setelah kita Masukkan PSB Kita Masukkan Pupuk Organik Cair Ya teman-teman Ini Bagus sekali Untuk Dijadikan Ruh Dalam Pupuk kita Nanti Ya teman-teman Karena Teknik ini Sebetulnya Kita Memasukkan Ruh Ya Kita Memasukkan Mikroba Pada Arang Dan Pupuk Organik Dan pupuk Kompos Nah untuk Selanjutnya Ini Triko Cair Admin Gunakan 400ml Ya teman-teman Lalu Ini yang penting Ya teman-teman Lindi Ya Karena dalam Metode kalam Itu kan Kompos Arang Lindi Abu Mikroba Nah jadi Lindi Ini Harus Ada Ya teman-teman Nah untuk Proses Pembuatan Lindi Itu Menggunakan Ember Tumpuk Ya teman-teman Kita Buat Ember Tumpuk Lalu Setelah Dua bulan Kita Panen Dan Cairannya Ini Kita Jemur Itulah Yang Disebut Lindi Nah untuk Selanjutnya Kita Masukkan Juga Ini Skor Organik Skor Organik Ini Isinya Sebetulnya Booster Buah Bahannya Itu Dari Buah-buahan Telur Yang Kita Permentasi Bersama Madu Ini Bagus Juga Untuk Penambah Mikroba Nah Ini Yang Penting Pada Metode Maman Adja Channel Kali Ini Maman Adja Channel Menggabungkan Antara Metode Biochar Bionuklir Nah inilah Bionuklir Bionuklir Ini Penggabungan Dari Berbagai Mikroba Dari Aerob Dan Anaerob Dan Juga Pupuk Kimia Dalam hal ini Pupuk Kimianya Menggunakan KNO3 Putih Yang Fungsinya Yaitu Pelebat Buah Dan Pembesar Buah Nah Ini Nanti Akan Admin Aplikasikan Pada Timun Batara Yang Sudah Berbuah Sekarang Usianya 41 Hari Setelah Tanam Nah Teman Teman Semua Lalu Teman Teman Setelah Ini Diaduk Lalu Dicampur Bersama Pupuk Kompos Dan Arang Bisa Lakukan Seperti Ini Sampai Betul Selesai Diaduk Masuk Kompos Masuk Arang Lalu Teman Teman Siram Dengan Cairan Ini Tadi Nah Kalau Misalkan Teman Teman Tidak Ada Mikroba Mikroba Yang Seperti Pada Video Kali Ini Teman Teman Bisa Ganti Dengan M4 Untuk Mikrobanya Atau Pupuk Organik Cair Apapun Boleh Misalkan Teman Teman Punya Pupuk Organik Cair Dari Urin Klinci Boleh Dari Urin Kambing Boleh Atau Bahkan Dari Bubur Kohe Juga Boleh Maksudnya Kohe Ayam Atau Kohe Kambing Atau Kohe Sapi Atau Kohe Klinci Yang Sudah Di Fermentasi Bersama Pupuk Organik Cair Nah Itu Juga Bisa Dimasukkan Kesini Untuk Membuat Ini Ya Sekarang Tinggal Dosisnya Untuk Penggunaan Pupuk Ini Teman Teman Gunakan Satu Genggam Per Lubang Tanam Kalau Bisa Ditugal Lalu Kita Masukkan Kompos Ini Lalu Ditutup Kembali Dengan Tanah Itu Untuk Dosis Pengaplikasiannya Dan Jangan Lupa Sebelum Digunakan Ini Simpan Dulu Selama 4-7 Hari Baru Nanti Kita Aplikasikan Oke Teman Selamat Mencoba Dan Mohon Maaf Kepada Formulator Pupuk Kalau Misalkan Metode Ini Menyimpang Ini Hanya Sebatas Kreasi Dari Maman ADJ Channel Selamat Mencoba Kalau Misalkan Ini Dinilai Baik Maka Silahkan Praktekan Di Rumah Kalau Misalkan Keberatan Untuk Mempraktekan Ini Admin Ucapkan Mohon Maaf Dan Boleh Tidak Melakukannya Boleh Tidak Praktek Boleh Tidak Mengikuti Tapi Ini Menurut Admin Ini Adalah Pupuk Yang Lengkap Dari Mikroba Sudah Lengkap Dari Arang Sudah Lengkap Dari Kompos Sudah Bagus Dan Ini Mesti Harus Lama Kalau Sudah Menggunakan Kompos Yang Seperti Ini Empat Hari Atau Tujuh Hari Sudah Bisa Diaplikasikan Oke Teman Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh